Waktu jalan itu saya lihat cahaya, semakin dekat, semakin kelihatan jubah, tapi wajah nggak kelihatan, saya jalan, begitu dekat itu semakin silau, saya nggak bisa ngelihat, saking nggak bisa ngelihat itu saya nunduk, memang itu, saya nunduk di situ, saya nunduk, satu tangan memegang kepala saya, satu tangannya lagi memegang kundak saya, yang saya rasain kepala dan kundak saya itu sedang dipegang, nah, seperti ada rasa hangat di kepala saya, kayak ada yang ketarik, terus saya ngelihat, ngelihat ke atas gitu, penasaran saya, saya lihat ada gumpalan darah di tangan itu, tapi wajah itu nggak kelihatan gitu, dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku, jumpa kembali di Al-Ayubi Channel, salam satu Tuhan, Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dan Allah selalu memberikan kita kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, amin ya rabbal alamin Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan menyima kesaksian lawak ya, ya seperti di intro barusan teman-teman, ya kesaksian-kesaksian yang nggak jelas gitu kan, Terus membawa-bawa nama Isa AS gitu kan, ya karena memang kalau dalam ranah-ranah kesaksian, ranah-ranah untuk memurtadkan umat Islam, menawarkan akidah mereka, Mereka akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa, Nabi Isa itu adalah Yesus, itu kalau dalam ranah kesaksian, Tapi kalau dalam ranah diskusi teman-teman, ranah debat, mereka akan mengatakan Nabi Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Nabi Isa gitu, Ya seperti itulah mereka ya, standar janda, seperti apa kesaksian yang menghibur kali ini teman-temanku, langsung kita simak videonya, Menunjukkan dirinya, menunjukkan keberadaannya kepada mereka, sehingga mereka tak dapat menghindarinya, mereka tak dapat lagi menolaknya, akhirnya mereka percaya kepada dia, Saudara mari bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini, bagaimana orang-orang ini dapat mengenal jalan-jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, Saudaraku, sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Waktu jalan itu saya lihat cahaya, semakin dekat, semakin kelihatan jubah, Saat itu, tapi wajah nggak kelihatan gitu, saya jalan, ya nah begitu dekat itu semakin silau, saya nggak bisa ngelihat, Saking nggak bisa ngelihat itu saya nunduk memang, gitu, saya nunduk disitu, Jadi saya nunduk, satu tangan memegang kepala saya, satu tangannya lagi memegang kundak saya, yang saya rasain kepala dan kundak saya itu sedang dipegang. Nah, seperti ada rasa hangat di kepala saya, kayak ada yang ketarik, gitu, terasa. Terus saya ngelihat, ngelihat ke atas gitu, penasaran saya. Saya lihat ada gumpalan darah di tangan itu, tapi wajah itu nggak kelihatan, gitu. Saya ada gumpalan darah, terus hilang gumpalan darah itu, terus saya di kalungkan, salib. Kok aku nggak pernah sakit lagi ya? Terbesit lagi mimpi itu, gitu. Akhirnya saya berpikir, apa itu Yesus? Pasti ada hilaf, maafin kalau aku salah, aku nggak tahu mana yang baik, mana yang benar, ya Allah. Jadikan aku kekasihmu, jadikan aku kekasihmu, tunjukkan aku ke jalan yang benar. Selalu berjalan. Ceritanya wanita ini mengaku sebagai mantan Islam, mengaku murtadin, teman-teman. Oke, kita lanjut. Waktu berjalan-waktu, saya mempelajarin lagi. Akhirnya tertarik, gitu, pengen tahu Yesus itu, Yesus itu siapa sih sebenarnya? Akhirnya saya mempelajarin tentang Nabi Isa dulu, gitu. Saya mempelajarin tentang Nabi Isa. Nah, walaupun saya belum hafal ya, tapi ada saya kutip tadi dan saya kalimat. Inilah yang saya jadi semakin yakin gitu ya tentang Yesus, semakin mempelajarin. Jadi, di Al-Quran dulu, gitu kan, kita berpikir di Al-Quran itu ada ini nggak sih, apa namanya, menceritakan tentang Yesus, gitu kan, tentang Nabi Isa. Nah, ini teman-teman, ya, seperti yang saya bilang di awal, kalau dalam ranah-ranah kesaksian, ya kan, nawarkan akidah mereka, agar supaya umat Islam ada yang tertarik, gitu kan, mereka akan mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa, Nabi Isa itu adalah Yesus. Ya, sebagai penguat, mereka biasanya membawa-bawa dalil yang ada di dalam Al-Quran. Isa itu begini, begitu, begini, begitu, dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah cara mereka, teman-teman. Ya, setelah mereka sadar bahwa cara-cara mereka itu sudah nggak mempan lagi, tidak bisa memurtadkan umat Islam, maka, ujung-ujungnya apa? Harus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa. Isa itu bukan Yesus. Seperti itu, teman-teman. Ya, oke, kita lanjut. Dan siapa itu? Ternyata kan ada, ya. Ini saya bacakan di surat Mariam, ya. Ayat 19. Ya, bunyinya, dia, Jibril, berkata, gitu kan, Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Itu surat Mariam. Nah, artinya, Yesus, Yesus itu kan memang roh yang dilahirkan oleh Bunda Mariam. Begini ceritanya, teman-teman. Beginilah cara misionaris menawarkan agama mereka, menawarkan akidah mereka. Kalau dalam ranah kesaksian, mengutip ayat-ayat Al-Quran, padahal, jangankan mengerti, membaca saja, nggak tahu, gitu. Membaca saja, nggak bisa, kan, lucu. Ya, kalau dalam ranah kesaksian, Isa itu, Yesus yang ada di Quran, begini dan begitu. Ya, seperti itulah cara mereka. Maaf, teman-teman. Saya batuk, ya. Sementara, perintah-perintah Nabi Isa AS yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan oleh misionaris. Apa perintahnya? Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus, gitu kan. Itu tidak dijelaskan, tidak disebutkan oleh para misionaris, teman-teman. Cara-cara seperti ini sebetulnya sudah basi, ya. Sudah tidak bisa memurtadkan umat Islam. Karena umat Islam itu tahu bahwa Allah itu yang menciptakan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah, hamba Allah, Nabi Allah yang diutus untuk Bani Israel dan Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Nah, kalau si misionaris-misionaris itu pengennya menyembah Isa, Nabi Isa AS, maka kewarasannya ya memang wajib dipertanyakan, teman-teman. Wajib dipertanyakan. Ya, umat Islam itu tidak bakal murtad hanya karena dengan cara-cara yang seperti ini atau dengan cara yang seperti ini, nih. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi, tapi tidak mimpi. Jata. Jata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Tuh. Kakinya kotor. Tubuhnya kotor. Ngaku didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor katanya. Dia pakai kolor. Dan dia pakai kolor, cuma pakai kolor. Coba kita bayangkan ya, teman-teman. Ada Tuhan yang menjumpai kita, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia cuma pakai kolor. Kan tidak lucu Tuhan seperti itu, teman-teman. Masa Tuhan cuma pakai kolor? Kan kurang gaul, kurang matching di zaman modern ini, teman-teman. Intinya, teman-teman, saya selalu berpesan, jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.